hai 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 yo assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumanas Plastio masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop kali ini kita akan belajar mengenai function atau measure di dax dengan menggunakan function main check this out baik kita sudah berada di jendela Power BI Desktop seperti biasa kita klik get data untuk mengambil data kita saya sudah membuat data saya saya di Excel jadi kita tunggu pop-up dari file power biaya saya ya ini adalah get data atau jendela get data seti pada Excel kepada connect dan saya cari file saya yang berada di maju berhubungan yaitu data dan untuk power biaya saya klik open sama seperti tutorial saya yang sebelumnya mengenai master saham atau belajar saham disini saya menggunakan tabel buah terjual jadi saya centang untuk tabel buah terjual kemudian saya klik load karena setting yang tidak ingin mengedit data yang ada di tabel buah terjual kita tunggu power biaya memproses ya data sudah terlebi di sebelah kanan di buildnya di panel build kemudian ada nama tabel ada nama kolom dari tabel-tabel tersebut untuk melibat apa isi tabelnya kita klik pada tab data di sini ya kemudian kita akan bisa jemput data yang sama persis seperti yang saya tulis di Excel seperti ini Oh ya jika rekan-rekan ingin melihat data Excel saya jadi saya buka dulu untuk data Excel saya ya jadi saya minimize untuk media saya saya buka untuk data Excel saya dan menggunakan ya ini adalah data saya di Excel datang untuk Word BI data aslinya adalah seperti ini dan data di Word BI adalah seperti ini ya sama persis seperti yang ada di Excel ya tidak ada beda jadi saya berusaha jantik Excel nya dan sekarang pada tutorial yang kedua mengenai dax meseris ini saya akan menyajikan tutorial bagaimana membuat meser yang menampilkan data minimum dari masing-masing buah yang ada di sini jadi untuk jeruk terjual minimumnya berapa Apple berapa mangga berapa dan durian dan sebagainya silahkan lihat tutorial saya mengenai dax yang lain yang sudah saya buat langsung ini baru Sam Oke kita langsung saja klik pada tabelnya disini ya kemudian bisa klik kanan new measure ataupun bisa klik pada new meseris ini saya pilih untuk klik kanannya new measure kemudian saya pilih disini misalnya belajar ambil min seperti ini ya karena memang kita ingin mengambil minumnya ya di sini pun jika tidak harus disambung begini kita bisa mengambil spasi bisa belajar ambil min seperti ini kita tuliskan fungsi kita sama seperti yang ada di Excel jadi pakai min dimana saat kita kasih burung buka kita akan dipasing pada parameter apa yang bisa kita pasang di fungsi min yaitu adalah kolom name atau nama kolom yang akan kita cari nanya minyak untuk skala satu skala dua dan skala tiga dan seterusnya bisa disesuaikan dengan yang kita ambil karena saya ingin mengambil data dari nilai atau dari kolom terjual dari masing-masing nama buah jadi saya klik pada kolom terjual ya jadi saya pilih saya tulis aja di sini nama tabelnya ada tabel buah terjual saya klik disini tab oke seperti ini secara interesan akan muncul nama tabel dan nama-nama kolomnya karena saya ingin mengambil nilai minnya dari nama kolom terjual jadi saya double klik pada tabel buah terjual dengan nama kolom terjual seperti yang saya tutup turun saya tekan enter tidak ada yang terjadi karena memang reportnya tidak diletakkan di sini saya klik pada tab report saya klik pada ambil min seperti ini yang akan disajikan adalah statik chart dengan nilai minimum yang ada di kolom terjual benefitnya saat kita klik nama dan kita track pada chartnya akan dibisa-bisa kita menurut buahnya dimana saat kita solotkan kursor kita pada masing-masing chart akan langsung menampilkan duriannya yang minimnya adalah 8 jeruk adalah 13 Apple 10 kemudian bangga juga 10 oke bisa dipahami ya karena kan ya bagaimana cara mengambil nilai min kita pun juga bisa menambilkan dengan dalam bukti tabel kita klik pada chart tabel disini akan mengambilkan nilai minimumnya atau kita bisa juga tampilkan bersebagai apply chart seperti ini jadi kita bisa mengambil kalau chart sesuai dengan apa yang kita butuhkan baik demikian tutorial kali ini tutorial singkat mengenai dax yaitu fungsinya min tutorial berikutnya kita akan membahas agregasi-aggregasi yang sederhana dulu di 4pi yaitu adalah sum min max average dan count Oke silahkan jika merasa tutorial saya ini bermanfaat para mereka silahkan klik tombol like dan subscribe agar rekan-rekan bisa atau tidak ketinggalan video-video itu terasa menempur biaya tak kritikan hujatan masukan dan apapun itu silahkan ditulis di bagian komentar di bawah eh bertemu kali dengan saya rumus prasio pada tutra-tutra porbi yang selanjutnya stay tune di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati